Oke guys kali ini kita mau test drive menggunakan Toyota Hiace ini dia mobilnya Toyota Hiace komuter oke kita mulai kita buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andik Sedan Toko kita mau test drive menggunakan Toyota Hiace 2013 komuter manual transmission oke langsung aja langkah-langkahnya kita nol pastikan nol dulu kita klik satu kali dua kali setelah ready baru kita starter suaranya seperti itu guys mantep ya ini kita matikan aja musiknya kalau tutup kita nyalakan AC ini udah nyalakan AC nya ya ya jangan terlalu cepat nyalakan AC karena ya kurang baik harus kita jeda beberapa menit tadi terlalu cepat ya jangan ditiru oke langsung aja ya kita test drive menggunakan Toyota Hiace ini Hai btw Toyota Hiace ini tahun 2013 oke langkah-langkahnya sama ya ini tuas transmisinya sama dengan Avanza sama Toyota Calya sama oke mundur dulu ya guys ya kita kopling penuh mundur kanan belakang handbrake kita tarik kita ganti rem kaki kita lepaskan handbrake nya oke lepaskan rem kaki lepaskan eh kopling pelan-pelan ini kita angkat kopling pelan-pelan ya hai 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 nanti tidak ada lu ya kita nyalakan aja ya ada sensor parkirnya soalnya biar kelihatan dan nyalakan dulu kameranya Oh enggak ada sinyal kamera parkir Oke langsung aja ya kita nolakan dulu kalau kita mau jalan kita kopling menu pindah gigi satu seperti biasa kiri depan angkat kopling aja pelan-pelan sudah jalan ya sama remnya diangkat ini misalkan langsung gigi dua gimana kuat-kuat saja ya ini torsinya besar ini tapi sebaiknya tetap mengikuti aturan pakai gigi satu Oke ini nggak usah digas seperti ini ya sudah jalan ya nggak usah digas sekarang baru kita tambahin sedikit gas setelah itu langsung pindah gigi dua ya langsung pindahkan gigi dua kiri belakang atau kiri bawah sama ya maksudnya belakang ini mesinnya mesin 2KD itu ya seperti Innova Grand Innova tahun yang lama sebelumnya Ribbon ya mesinnya sama 2500cc Oke sen kanan dulu sama mobil kanan tarim dulu tarim baru kita kopling setelah itu waduh ada anak-anak kita tunggu dulu oke angkat kopling ini ini agak menajak ya sampai bergetar tambahin gas oke maju-maju agak-agak pol ya maju agak pol kita lihat sisi sebelah kanan maaf kita nggak nyampe gas ternyata oke kita mundur dulu terlalu maju saya gas ya saya terlalu maju sehingga ini nggak sampai oke saya ulangi karena saya menghindari ada bata disini ya ada pager oke pindah gigi satu terlalu maju gas ya oke seharusnya segini aja cukup kita lihat di sepion kita pastikan di sepion nah yang posisi kanan aman jangan sampai gantol ya tadi terlalu maju saya sehingga kalau terlalu maju nanti bisa nyemplung selokan bisa jatuh ke selokan guys ya oke kita pindahkan gigi dua kita pindah gigi satu ya oh iya betul tau kita pindah gigi dua ini memang nyaman guys ya saya sebagai driver merasakan nyaman mobil ini dengan mobil kaleng-kaleng mesinnya walaupun sama Innova 2KD tenaganya 100 PS oke kita rem kita kopling gigi dua aja nggak masalah kita mulai muter kita mulai muter kita perhatikan sepion sebelah kiri ya oke kita angkat kopling aja ini ya sepion sebelah kiri kita perhatikan ada pager jangan sampai gantol ya karena ini lumayan panjang ya sedang sedang lah nggak terlalu panjang amat tapi kalau di jalan sempit seperti itu ya perlu diperhatikan ini masih gigi dua ini sen kanan belnya seperti itu ini sudah diganti atau bawaannya saya nggak tahu juga karena ini tahun 2013 platnya ini plat H plat hitam bukan plat kuning ya oke segera pindah gigi tiga ya kopling tengah depan ngat kopling pada titik geraknya tambahin ke sambil lepaskan kopling sepenuhnya ini pakai plat H terlalu ini platnya hitam pajaknya lima juta sekian gitu ya lima juta seratusan kalau nggak salah kalau plat kuning lebih murah sebenarnya ya model setirnya seperti Innova Grand Grand Innova ya atau Innova Barong 2013 14 15 itu seperti ini setirnya persnelengnya juga sama tapi yang high is terbaru ini premio yang ada moncongnya itu mundurnya beda ya oke kita belok kiri oke kita kopling dulu kita pindahkan gigi dua saja ini berhenti ditanjakan ya angkat kopling pada titik gerak tambahin sedikit gas sambil lihat kanan kiri kita mulai muter oke kita masuk nah seperti ini nah seperti ini kita coba agak kenceng ya tes tes glass tour ya ini sudah di gigi 3 tengah depan angkat kopling pelan-pelan coba agak kenceng kita coba gimana rasa handlingnya 2013 ini masih di gigi 3 enak ya stabil guys gak goyang-goyang walaupun tahunnya tahun 2013 ini stabil sekali ini masih di gigi 3 ya kursinya joknya juga empuk ya disini ada speedometer suhu terus ini ada indikator BBM BBM nya hampir habis ini sudah poling pengaturan AC depan AC depan sini AC belakang ada apa ini tarik dulu agak ke kiri ada para pejabat nah ini AIS komputer seperti itu itu tuas personalnya itu beda airnya atau mundurnya beda gak seperti mobil pada umumnya kalau ini seperti mobil-mobil pada umumnya guys masih standar ini guys maksudnya ya pada seperti Avanza Kalia R3 dan lain sebagainya kalau yang premium AIS premium itu mundurnya beda gak seperti ini pengaturan AC nya disini pengaturan kipas AC belakang disini kalau ini gak dinyalakan belakang panas ya ini harus dinyalakan tekan seperti ini ya misalkan oke suaranya kencang banget kipasnya kipas belakang nah sama kemudiannya dari segi ergonomisnya sebagai driver sangat ergonomis nyaman sekali cukup ya dan tenaganya dapet tenaganya juga oke ini sudah lapu hijau padat sekali pas banget ya walaupun saya pendek ya 160 cm tinggi badan tapi masih merasakan nyaman sebagai driver disini oke kita stand kiri coba lihat keadaan jalan sebelah kiri kemudian send kanan lupa kita tarik tetap gas nya enteng sekali padahal ke 2013 masing enteng yah bisa nya oke kita tarik Banyak kendaraan soalnya tidak bisa ramai Kita ambil kiri, kita mau belok kiri ya Emang ini lebar ya, lebih lebar daripada mobil-mobil biasa Sama elep, lebaran sedikit ini ya, lebih lebar sedikit Panjangnya mungkin ya, kalau elep long itu panjangnya 4,5 Ini lupa saya berapa ya, belum saya cek ya panjangnya Oke, kita nolkan Ya, kalau mesinnya ini memang mesinnya sama, 2 kd itu sama mesinnya Grand Innova Grand Innova tahun 2013an, langsung gigi 2 ini ya Akan kepling pada titik gerak, tambahin gas Pada sepeda motor, nyelonong Oke, cari, kita puter Padat sekali guys Karena jalannya padat sekali Enak ya, ini posisi gigi 2 ini Buat pelan juga enak Walaupun ini manual ya, bukan matic Emang kalau mesin 2 kd, 2 gd, pokoknya punya Innova Itu saya suka emang ya Menurut saya, ya mantap ya Kalau 2 kd ini, diisi solar, biosolar aja ini masih mantap ini Masih oke-oke saja Oke, ntarik Gas lagi Masih ya, agak kanan Soalnya padat sekali ini Ini depan ada elep Oke, agak kiri Banyak Bapak ya, kita harus memperhatikan juga ya Sepion kiri, kanan, dilirik-lirik ya Oke, pindah gigi 3 Nah, suaranya bisa kedengeran enggak ya Mau kenceng, rame sekali guys Kita rem dulu Ini posisi gigi 3 Kita rem pelan-pelan Karena macet ini Rem pelan-pelan Bisa ke kiri Memindah di makmak ini Oke, pindah gigi 2 Kita kurangi Pindah guys Ini ada Yang mau mundur itu Sempel Oh, ada pulang sekolah ini Anak-anak Sempel Matesan rame disini Oke, seng kanan Ini ada mobil R3 Ceput anaknya Seng kanan Oke, kita tarik lagi Pindah gigi 3 Coba jengarkan mesinnya Enteng banget guys Tarik hanya enteng Ya, ini mah gak ada penumpang Tapi, saya yakin Kalau ada penumpangku juga Tetap enteng ini Ini mobil Oke, kita send kanan Kita bel aja Ada mak-mak ini Oke, kita tarik guys Dengarkan suaranya Langsung 80 Kita hampir 100 Kita nyampe jalannya Kita rame Baru gigi 4 ya Powernya bagus powernya Enak banget powernya Oke, gigi 4 aja Kita kurangi Gigi 3 lagi Pelan-pelan Tersen kanan Masih ada sepeda motor Saya gak mau Merubikan orang Oke, tersen kanan Belakang aman Depan aman Kita tarik guys Gigi 4 Sudah 90 Gak sampai jalannya Sudah Ramai sini Oke, ini perempatan Belak kiri Tarik dulu Pelan-pelan Pelan-pelan Kita gofleng Kita pindah gigi 3 Ini mau belak Kayaknya gigi 2 aja Karena kita pelan banget Nah, oke Kita jelasin ya Kita gigi 3 Sini ada hand grip Kanan-kiri ada hand grip Ada sun visor Sun visor-nya Belum ada kacanya Belum ada kacanya Sebelah sini Ini bersimpangan Kita lihat Sekejap ya Jangan sampai Nyinggol ya Bagian kiri Jangan sampai nyinggol Kanan juga Jangan sampai nyinggol Kita pokoknya Kalau sudah mepet Jangan dipaksain Mepet ke kiri Biarkan yang kanan Ngalah ya Karena jalan kita Sudah pole Seperti ini Pegangannya juga Gak enak setirnya Tarik pelan-pelan Memang ini jarak jauh Sopernya pun Tidak terlalu capek Kalau pakai IX ya Tapi nih Oh ini gigi 3 Yaudah gigi 3 aja Sedikit agak berat Ini pengaturan Mengaktifkan Anwar ini ya Di bugger belakang Sudah di buggernya Ini disini Tidak ada Tombol-tombol Sama sekali Coba kita lihat Exus brake Ada gak Oh gak ada ya Kalau di Elep long Ada Ini gak ada Exus brake Ini penumpangnya Bisa buat Maksimal 15 penumpang 16 setir 16 sopir Maksudnya 16 sopir 15 penumpang itu Ini Didirikan gini ya Kalau ini gak dipakai 14 penumpang 15 sopir Gitu guys Ini muatannya Oke kita pindah Gini 2 Rasa mengemudinya Memang impresinya Nyaman Sebagai driver aja Nyaman Apalagi yang penumpang Seolah Juga nyaman Saya tadi mencoba Duduk di belakang Itu masih Nyaman sekali Mesin kanan Kita menjauhi Terus Apa lagi Ini sudah ada Namanya Yang bisa melipat sendiri Sepionnya Apa namanya Bukan electric mirror Kalau electric mirror itu Mengatur sepion ya Namanya Lupa saya Retract Lupa ya Namanya retract Oke pindah gigi 2 dulu Mau belok ya Kita mau belok kiri Oke Misalkan gak digas Seperti ini Ini juga bisa ya Kalau bawa penumpang Mungkin agak berat sih Kita tambah gas Kita pindahkan gigi 3 Kopling penuh Tengah Depan Angkat kopling pada titik gerak Tambah gas Oke kita bersimpangan ya Ini jalannya sempit Kita agak ke kiri Dikit Nah agak kiri Dikit Nah kita bisa melihat Sepion ya Posisi body kirinya Sepulah mana Kita bisa melihatnya Oke kita agak sedikit Belok Sedikit belok Pakai full end push Ini yang namanya Tarik dan dorong Nah Biloknya sedikit Nah ini berpapasan dengan truk Kita ngalah aja Ya jelas truknya Gak mau ngalah ya Kita mengalah Agak turun asfal dikit ya Agak turun asfal Posisi gigi 3 Nah ini kita berpapasan lagi Kita perhatikan Sepian kiri Kita lirik Kita sedikit Sedikit turun aja Biar sana juga agak turun Kita yang turun ya Karena banternya Juga gak mau sedikit ngalah Pokoknya harus Bisa mengira-ngira ya Ini saya pendek loh padahal Tapi masih Enak banget Rasanya itu Pas banget Tempat duduknya itu pas gitu ya Oh ada mobil latihan Belajar mengumudi depan ini ya Nah ini Yang mau latihan mengumudi Secara offline Ke saya bisa Ke ini Natuna juga bisa Oke kita posisi gigi 3 Ntar masih ada depan Masih ada kendaraan Sepedah motor Kita mau mendahului Pindah gigi 2 aja Terlalu pelan ya Terlalu pelan kita Oke Sen kanan Lihat belakang Lihat depan aman Kita mengalah aja ya Gak sedikit Turun asfal ke kanan Saya takut Ini nanti Kalau kaget ya Kalau saya terlalu wepet Kaget Pasti Makanya saya agak ke kanan Masih belajar ya Indah gigi 3 Handlingnya itu stabil ya Ini setirnya stabil Mantap Ini belok ke kanan Kita mulai sen kanan Ini agak sedikit tajak ya Pertiga nya Kita rim dulu pelan-pelan Pelan-pelan Dari gigi 3 Oke kita kopling Kita pindah gigi 2 aja Cukup ya Angkat kopling Pada hitik gerak Tambah sedikit gas Karena ini sedikit tajak Kita tambahin gas ya Dan posisi gigi 2 Kalau gigi 1 Ini gak perlu tambahin gas Ini sudah jalan enak ini Jalan sendiri Oke Kita pindahkan ke Gigi 3 Cara mengoperasikan Personnel giginya Sama persis Dengan Toyota Calaya Kalau sudah Tahu Toyota Calaya Sama persis Sama Avanza Juga sama R3 Sama Xenia Dan lain sebagainya Pada umumnya lah Disini ada pengaturan Lampu Sebelah kanan Sebelah kiri Pengaturan Wiper Sama Mobil Avanza Dan kawan-kawan Rio Dan kawan-kawan juga Pengaturan lampu Disbelah kanan ini Apalagi Cuma Handbrake nya aja Di bawah ini Seperti mobil Penter Seperti penter Disini Itu Avanza Handbrake nya Oke Kita send ke Kiri Kita rim Kita rim dulu Kilok ke kiri Pakai Ais Kita pindahkan Gigi 2 Kita angkat Kopling aja Sama angkat rim Kita mulai muter Kita mulai muter Ini gak ngega Sama sekali ya Gigi 2 padahal ini Penteng Ya emang gak ada muatanya sih Tanpa digas Tambah digas Sekarang Audionya agak error guys Bikit mengganggu Misalnya rusak Di jalan yang rusak Kita tes ini ya Di jalan yang rusak Ini pelan-pelan ya Masih Suspensinya Masih mentul-mentul ya Masih tergolong Cukup Ramah lah Tidak terlalu Mengganggu Suara mesin Sedikit kedengeran Sedikit kedengeran ya Tapi tidak terlalu mengganggu Mungkin kalau pakai alert Lebih kenceng suara Suaranya ya Seperti bis itu ya Lebih Lebih kenceng Dibandingkan Kita menggunakan HIKES ini Kedengerannya Lumayan Lumayan oke Oke Kita ring dulu ya Kita ring Kita kopling Kita pindahkan Gigi 2 Nah ini Elefnya sudah sampai Oke Sampai disini dulu ya Video kita kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!